Baik, selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Prodi Musik Fakultas Seni Pertunjukan Isi Yogyakarta. Kita akan memulai materi dalam sejarah musik romantik dan sekilas penjelasan awal dan pembukaan nalar mengenai sejarah musik romantik dimana sebelumnya sudah dipelajari, dipahami pembahasan mengenai zaman abad pertengahan, zaman renesans, zaman barok, klasik hingga romantik sekitar tahun 1800an dan nanti juga akan masih dilanjutkan pembahasan zaman musik modern abad ke-20 hingga sampai abad ke-21 Kita awali dengan arti penjelasan mengenai zaman romantik dalam sejarah musik barat berlangsung dari sekitar abad 1800an sampai dengan dekade pertama abad ke-20an zaman ini berlangsung sesudah zaman pasik dan sebelum zaman modern Kata romantik dan romantis berasal dari sastra Jerman di akhir abad 18 Sejak awal abad 19 dipakai secara umum tanpa diberi arti yang batas yang jelas suatu gaya, suatu teknik, bentuk, atau sikap terhadap gaya kesenian Artinya awal abad ke-19 merupakan saksi perubahan aliran musik dan perilaku estetis yang dikenal dengan romantis Romantis berhubungan dengan perasaan artinya dalam aplikasi karya zaman tersebut Musik zaman romantik dikaitkan dengan gerakan romantik pada sastra, seni, filsafat, dan pemikiran-pemikiran pada zaman dan pada waktu tahun tersebut Pergantian gaya musikal dan sikap estetik yang lebih personal, nasionalistik, bebas, dan menjadikan cerikas romantik Penulis Perancis, Perancis Swiss, Germaine de Steyl tahun 1766, 1877, mengeluarkan gagasan baru Pergerakan musik sebagai suatu yang orisinil, modern, kebangsaan, populer, agama, dan lembaga sosial yang ada di masyarakat Dan ini maksudnya dijelaskan mengenai sejarah musik romantik Sifat-sifat gaya romantik sangat ditentukan oleh upaya para komposer Yang memperkaya sumber-sumber inspirasi dan sumber-sumber material bagi komposisi mereka Orkestra, musik piano, solo vokal dengan iringan piano dan opera dijadikan sebagai jenis-jenis musik utama Dan ini akan kita bahas satu per satu di setiap pertemuan selanjutnya Dan ini penjelasan mengenai cirikas musikal romantik Ini dalam arti sempit, benung secara detail, nanti akan dibahas satu per satu Dan alangkah baiknya jika lo didengarkan langsung oleh mahasiswa karya-karya musik jaman romantik Musik romantik sangat mementingkan perasaan yang subjektif Musik pada masa ini tidak hanya dipergunakan untuk mencapai keindahan nada-nada saja Akan tetapi juga digunakan untuk mengungkapkan perasaan Pada periode ini, para komponis mulai berani mengekspresikan emosi pribadinya sendiri Setelah dan sebelumnya hanya menciptakan karya musik yang terpaku pada aturan gereja yang kita tahu dalam sejarah sebelumnya yang kita pelajari Fungsi musik pada zaman ini masih sama dengan sebelumnya Yaitu musik sebagai hiburan, baik di ketumbuhan pertunjukan dan juga masih ada di dalam istana kerajaan Ciri musik romantik adalah memiliki sifat rasa keakuan Serta mulai banyak menggunakan tanda ekspresi, perubahan tempo dan dinamika yang sangat ditonjolkan Dan pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa penyempurnaan terhadap musik klasik Tadi sini saya jelaskan ciri musik romantik adalah memiliki sifat rasa keakuan Dan ini terlihat di para player pada zaman romantik yang memainkan karya-karyanya Yang hebat dalam bermain instrumental, baik viola, piano dan sebagainya Bisa diperhatikan dalam karya-karya yang ada di dalam video Elemen pembeda musik romantis yang emosional, subjektif, individualis, nasionalisme dan hal tertentu Emosionalisme tercermin dalam perasaan individu dan sentimal yang mencerminkan musik abad ke-10 Subjektifitas muncul menggantikan formalisme priori klasik Di mana dorongan hati dan inspirasi memainkan peran penting dalam motivasi komposer Dan musisi dan reaksi pendengar lebih diharapkan sebagai sensorik dan bukan intelektual Berkaitan erat dengan subjektifitas adalah individualisme yang mencerminkan ekspresi pribadi komposer masa itu Dan keyakinan bahwa artistik adalah pemikiran dan perasaan komposer Bila dibandingkan aliran musik abad ke-18 dan kebanyakan abad ke-19 adalah asal kebangsaan Artinya nasionalisme Kesadaran yang merupakan ciri khusus suatu bangsa dengan keinginan untuk mengungkapkan Menekankan dan memenangkan ciri tersebut Memainkan peran penting dalam musik romantis Sebagian dan bagian dari pergerakan sosial dan politik di masa itu Ini juga salah satu melatar belakangi hingga terciptanya ciri-ciri gaya zaman romantik Dan ini beberapa komponis di zaman romantik Dan ini nanti akan kita bahas satu per satu Baik di dalam kehidupannya, karya-karyanya Dan kita juga melihat video yang sudah dimainkan oleh para komponis-komponis tersebut Baik, buku dan ini sumbernya dari buku sekilas sejarah musik romantik Penulisnya Pak Kristianto Dan juga sejarah musik klasik 2 Penulisnya Kartek Mumpir dan beberapa sumber lainnya Jadi bisa lebih didalami lagi Mengenai sejarah romantik Dan ini sekilas mengenai pemahaman tentang sejarah musik romantik Saya rasa ini dulu materi untuk hari ini Sekali lagi Selamat pagi bagi kita semuanya